Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada kamu semuanya Kali ini, seperti biasa, saya akan membacakan ramalan Zodiac hari ini Dan kali ini kita berada di hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020 Akan saya bacakan ramalan Zodiac Harian dengan urutan masih sama Nah, seperti biasa, dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dan di hadapan kamu, sudah ada dua dek kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiac hari ini Hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020 Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Di sini, buat kamu yang punya Zodiac Capricorn di hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020 Ada kartu The Temperance, artinya apa? Di hari Senin ini, kamu harus bisa menstabilkan kondisi emosional kamu Artinya apa? Di sini memang di hari Senin ini harus ada ekstra kehatian-kehatian Karena kamu akan berada di dalam situasi yang menguras emosi kamu Nah, sesuatu yang menguras emosi kamu ini berbagai macam Mulai dari pekerjaan, mulai dari keuangan, dan yang terakhir adalah daripada kondisi hubungan asmara kamu Dan di sini tidak bisa dipungkiri Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Daripada masalah hubungan asmara, selalu ada masalah yang sampai saat ini Masih belum terselesaikan antara diri kamu dengan pasangan kamu Dan di sini memang masalah itu akan selalu ada Tetapi yang paling penting adalah ketika masalah di dalam hubungan asmara ini belum bisa terselesaikan Maka kamu tidak perlu mengambil pusing setiap masalah yang muncul di dalam hubungan asmara kamu Karena apa? Karena sejatinya memang setiap masalah yang kamu hadapi itu selalu berdampingan dengan yang namanya solusi Nah, tetapi di sini pertanyaannya adalah Sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Kamu masih dalam kondisi yang bingung untuk mencari solusi yang tepat daripada masalah yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu Kamu sepertinya merasa di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan ini kok sepertinya Selalu saja ada banyak berbagai permasalahan Yang seharusnya masalah itu tidak perlu dipermasalahkan Tetapi memang daripada pihak pasangan kamu selalu saja menciptakan sebuah masalah Yang di mana setiap hari masalah itu sama kayak makan Yaitu setiap hari selalu ada percikan masalah baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Dan terkadang hal ini membuat kamu sedikit merasa jenuh Sedikit merasa bosan dengan kondisi yang saat ini Tetapi di sini memang kemampuan kamu untuk bertahan Untuk berusaha menyelesaikan masih cukup terjaga sampai dengan hari ini Ya, walaupun dengan kondisi yang agak sedikit tertekan Dan sedikit terbebani daripada kondisi masalah daripada hubungan asmara kamu Nah, di sini yang saya khawatirkan adalah Ketika kamu sulit sekali mengantisipasi masalah yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Nantinya akan berdampak kepada urusan pekerjaan dan urusan keuangan Jadi hal ini yang seharusnya bisa segera kamu antisipasi Artinya apa? Artinya kamu harus berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini dengan segera Jangan sampai kalau masalah ini terus menerus dibiarkan Maka akan mempengaruhi kondisi pekerjaan dan kondisi keuangan kamu Yang dimana di hari Senin ini sepertinya agak sedikit bergejolak Antara semangat bekerja kamu dengan kondisi keuangan kamu Walaupun memang daripada kondisi keuangan bisa dikatakan masih bisa dikendalikan Tetapi lambat laun ketika dia terus tertekan oleh masalah kamu Tentunya nanti akan menjadikan sebuah permasalahan Dan hal ini yang harus bisa kamu hindari Terutama di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan kondisi keuangan Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada kartu King of Cup Dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cup Artinya di sini yang positif terlebih dahulu Daripada kondisi keuangan menjelang fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020 Kondisi keuangan kamu ada sebuah peningkatan yang walaupun memang tidak signifikan Tetapi di sini harus kamu syukuri kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang berusaha membaik Nah ketika kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang berusaha untuk membaik Maka juga kamu harus bisa menyesuaikan kebiasaan kamu Habit kamu itu harus diubah Jangan sampai ketika kondisi keuangan berusaha membaik Kamu masih tetap dalam kondisi yang berus terhadap kondisi keuangan kamu Maka ini akan sama saja Akan samimawan Akan menciptakan kesehatan finansial yang cukup buruk Maka dari itu ketika kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik Maka kamu juga harus bisa menyesuaikan keadaan yang saat ini sedang kamu alami Terutama di dalam kondisi finansial kamu Dan ingat berhemat itu sangat penting sekali Apalagi di akhir bulan Agustus ini Akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang memang sifatnya cukup besar Jumlahnya cukup besar Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi Terutama daripada kondisi finansial kamu Kemudian untuk masalah kondisi pekerjaan di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Memang ada beberapa pikiran yang cukup memeras pikiran kamu secara penuh Atau memeras otak secara keras Di sini memang bisa dikatakan Kamu punya sebuah tujuan yang waktunya itu mepet Dan ketika kamu waktunya mepet atau dikejar-kejar oleh deadline Di sini memang ada sebuah kepanikan Nah ketika ada sebuah kepanikan Tentunya tekanan pressure daripada pekerjaan kamu ini semakin berat Nah di sini kamu juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan Kesehatan fisik maupun kesehatan mental Artinya apa? Kesehatan fisik akan sebanding lurus dengan kesehatan mental Begitu pula sebaliknya Tetapi kalau keduanya sama-sama sakit Maka ketika kamu ada tekanan Ya ada malah kamu merasa stres Merasa depresi dan merasa bingung dengan apa yang terjadi saat ini Di dalam lingkungan pekerjaan kamu Ditambah lagi Daripada urusan hubungan asmara Sepertinya kamu sedikit menjaga jarak dengan pasangan Dan di sini memang tidak masalah Menjaga jarak Tetapi di sini tidak saling meninggalkan Karena apa? Karena di sini kamu merasa tidak dihargai oleh keluarganya Atau bagaimanapun Tetapi di sini kamu harus tetap memperjuangkan Apa yang kamu perjuangkan dengan pasangan kamu Walaupun memang lingkungan terdekat daripada pasangan kamu Sama sekali tidak menghargai kamu secara keseluruhan Tetapi itu bukan suatu alasan Untuk menyerah Karena apa? Karena kamu punya kemampuan yang luar biasa Untuk terus berjuang Untuk terus mempertahankan Dan yang paling penting adalah Kamu harus membuktikan Bahwa kamu tidak serendah apa yang mereka pikirkan Dan ingat Semuanya pasti akan indah pada waktunya Selagi kamu bisa manajemen Rasa stres kamu Bisa mengurangi beban pikiran kamu Dan harus terus semangat Mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu Khusususnya di tahun 2020 ini Tetap semangat dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Kemudian selanjutnya setelah Aquarius Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu Pack of Pentacles Dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles Artinya di hari Senin ini sangat positif sekali Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Senin ini sepertinya kamu tidak ingin berpikir Secara berlebihan dengan masalah Yang saat ini sedang kamu hadapi Karena apa? Karena di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Kesulitan yang kamu alami ini sebenarnya bisa kamu lalui Dan di sini sepertinya kamu lebih mengesampingkan kesulitan kamu Dan lebih mengutamakan hal-hal yang positif Yang bisa kamu raih di hari Senin ini Dan di sini di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Kamu lebih terfokus untuk masalah keuangan dan masalah bisnis Ataupun masalah pekerjaan Sehingga di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Kondisi keuangan kamu berada di dalam sebuah peningkatan yang luar biasa Artinya apa? Pemasukan cukup banyak dan pengeluaran bisa diminimalkan Itu hal yang positif yang pertama Kemudian hal yang positif yang kedua Adalah daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu Daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan Di hari Senin ini sepertinya mengalir dengan sangat mulus Artinya apa? Di hari Senin ini sepertinya minim sekali hambatan Yang terjadi di dalam urusan pekerjaan Ataupun di dalam usaha kamu Bisa diartikan memang hal ini sangat luar biasa sekali yang terjadi Karena kamu bisa mengesampingkan Mengesampingkan beban-beban pikiran Yang sebenarnya saat ini ada di dalam diri kamu Dan ini sangat bagus sekali Ketika kamu bisa memanajemen sebuah permasalahan dengan sangat baik Dengan lebih mengutamakan Hal yang positif Terutama di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Dan memang yang harus kamu lakukan adalah Jangan takut untuk membuat kesalahan Dan pastikan ketika ada kesalahan yang di hari kemarin Usahakan jangan mengulangi sebuah kesalahan yang sama Memang masalah belum terselesaikan Tetapi di sini lambat laun kamu pasti bisa Yang namanya menyelesaikan Permasalahan yang kamu hadapi terhadap diri kamu sendiri Termasuk masalah dengan pasangan Yang sampai dengan titik ini masih belum ada sebuah jalan keluar Daripada permasalahan yang kamu hadapi Daripada urusan hubungan asmara kamu Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Pisces Dan selanjutnya setelah Zodiac Pisces Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Aries Di sini ada kartun The Lovers Dan kemudian di sini ada kartun The Carried Artinya daripada sisi hubungan asmara Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Sepertinya daripada hubungan asmara Kamu sangat luar biasa sekali Di hari ini kamu antara dengan pasangan kamu Tidak ada sebuah masalah yang cukup serius Artinya apa? Artinya antara diri kamu dengan pasangan itu Bisa saling memahami dan saling berkonsekuensi Satu sama lain Komitmen dengan pasangan juga di sini cukup jelas Tidak ada sesuatu yang harus dipersoalkan Dan dipermasalahkan Artinya komunikasi dengan pasangan di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Dalam kondisi yang cukup bagus Daripada sisi hubungan asmara Dan ketika dalam kondisi hubungan asmara yang bagus Tentunya hal ini akan meningkatkan semangat kamu di dalam bekerja Semangat kamu di dalam bekerja cukup baik sekali di hari Senin ini Sehingga penghasilan yang kamu dapatkan pun Juga sepertinya sesuai dengan apa yang kamu perkirakan Jadi hal ini bisa dikatakan Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Buat kamu yang punya Zodiac Aries Kondisi kamu dalam kondisi yang cukup bagus Artinya ketikapun ada masalah dengan pasangan kamu Ada masalah dengan urusan pekerjaan kamu Di sini kamu bisa menjelaskan dengan sesederhana mungkin Artinya ketika ada sebuah kesalahpahaman Terhadap apa yang kamu alami di hari Senin ini Bisa kamu jelaskan Dan bisa segera kamu selesaikan Artinya ketika ada sebuah kesalahan Yang paling penting adalah bisa menyelesaikan dengan segera Tanpa harus memperlebar kesana kemari Masalah yang saat ini sedang kamu hadapi Dan di hari Senin ini sangat luar biasa sekali Karena apa? Karena kamu bisa mengantisipasi masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Buat kamu yang punya Zodiac Aries Oke? Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aries Dan selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di sini ada kartu Five of Wands Dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands Artinya apa? Artinya memang di hari Senin ini cukup campur-campur Atau nano-nano bisa dikatakan seperti itu Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Artinya apa? Artinya memang di hari Senin ini Di dalam urusan pekerjaan kamu Ada beberapa hal yang cukup ribet Karena apa? Karena sepertinya ada beberapa tanggung jawab-tanggung jawab Yang belum selesai Daripada urusan pekerjaan kamu Ataupun urusan usaha kamu Kemudian yang kedua Perasaan kamu sepertinya sulit sekali dijelaskan Artinya apa? Kamu itu sedang dalam kondisi yang bingung Dalam kondisi yang sedikit gak tahu Apa sebenarnya yang kamu rasakan Dikatakan seneng gak seneng Dikatakan sedih juga gak sedih Dikatakan kecewa juga gak tahu Penyebab kecewaannya apa Artinya di sini memang Bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang kurang jelas Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Dan di dalam urusan hubungan asmara Seharusnya Kalau ada sebuah kesalahan Seharusnya minta maaf Kalau gak tahu salahnya apa Tanyakan Apa yang sebenarnya menyebabkan pasangan kamu berubah Bukan malah saling mendiamkan satu sama lain Karena apa? Kalau di dalam sebuah hubungan asmara Saling mendiamkan satu sama lain Maka ini nantinya malah akan menciptakan Sebuah eskalasi permasalahan yang besar Artinya apa? Artinya memang harus ada sebuah komunikasi yang diperbaiki Sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh pasangan kamu? Kamu harus responsif untuk bertanya Karena apa? Terkadang pasangan kamu itu sedikit tertutup Tidak ingin bercerita Dengan apa yang sebenarnya kondisi yang dia alami Sehingga masalah yang ada di dalam urusan pasangan kamu Itu terdampak Terdampak daripada urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu Jadi hal ini harus ada sebuah komunikasi yang jelas Untuk bisa menyelesaikan permasalahan sama-sama Jadi jangan saling mendiamkan satu sama lain Kemudian yang ketiga daripada urusan keuangan Urusan keuangan sebenarnya di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Bisa dikatakan walaupun kamu mengerjakan semuanya sendirian Tetapi disini memang terlalu banyak tanggung jawab kamu Daripada urusan keuangan kamu Tetapi sejauh ini Walaupun kamu terkesan mencari uang sendirian Mencari nafkah sendirian Berjuang sendirian Tetapi daripada urusan keuangan kamu di hari Senin 24 Agustus tahun 2020 ini Masih tetap dalam kondisi yang prima Masih tetap dalam kondisi yang baik Sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius Daripada kondisi keuangan kamu di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Disini ada kartu King of Pentacles Dan kemudian disebaliknya ada kartu Eight of Swords Yang disini artinya apa Yang disini artinya kamu harus fokus dulu dengan pekerjaan Dan fokus dengan kondisi keuangan kamu Artinya apa Bekerja sesuai dengan passion kamu Harus dengan fokus yang penuh Konsentrasi yang penuh Jangan terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekeliling kamu Artinya apa Artinya memang kamu disini harus meningkatkan sebuah konsentrasi kamu Untuk mewujudkan masa depan kamu yang baik dengan segera Walaupun memang di sekeliling kamu banyak sesuatu yang melemahkan kamu Banyak sesuatu yang menghambat kamu Tetapi usahakan kamu harus tetap fokus Dengan apa yang menjadi tujuan kamu Artinya apa Artinya ketika ada sebuah keraguan Intinya kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu pasti bisa melakukan sesuatu tersebut Dan ingat semuanya pasti akan baik-baik saja Intinya ketika ada sesuatu yang menghambat Intinya kamu hadapi saja dulu Lakukan saja terlebih dahulu Disini memang terkadang kamu itu punya ambisi yang besar Tetapi terkadang ketika sampai di pertengahan jalan Ambisi kamu itu agak sedikit memudar Jadi disini pentingnya menjaga ambisi kamu Pentingnya menjaga semangat kamu Untuk mewujudkan masa depan kamu yang lebih baik Ini jauh lebih baik daripada kamu memperhatikan Sesuatu yang menghambat kamu di sekeliling kamu Dan termasuk hubungan asmara kamu Disini bisa saya katakan Termasuk sesuatu yang menghambat langkah kamu Hubungan asmara kamu sepertinya kenapa ada masalah Nah ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah Maka dia akan menghambat langkah kamu di dalam kehidupan kamu Jadi hal ini yang seharusnya bisa kamu antisipasi Di dalam kehidupan kamu Kemudian di hari Senin ini Kondisi keuangan kamu bisa dipastikan Masih dalam kondisi yang bagus Tetapi disini kondisi yang bagus Lantas bukan kamu terlena dengan kondisi kelancaran Yang ada di dalam kondisi keuangan kamu Tetapi juga harus berhati-hati Terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya Tidak kamu inginkan daripada kondisi keuangan kamu Khususnya untuk hari Senin Tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Gemini Kemudian selanjutnya setelah Zodiac Gemini Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di hari Senin ini ada kartu Pack of Pentacles Artinya secara rezeki disini cukup bagus Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Artinya disini memang pendapatan kamu bisa dikatakan Lebih besar daripada pengeluaran kamu Artinya apa disini manajemen keuangan kamu Dalam kondisi yang sangat baik sekali Ketika kamu bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang lebih Dan bisa meminimalkan kondisi pengeluaran kamu Ini sangat baik sekali terutama untuk kesehatan finansial kamu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua apapun jenis pekerjaan kamu disini Kamu selalu punya sebuah keikhlasan Selalu punya sebuah semangat Bahwa apapun yang kamu kerjakan Selagi itu halal Itu kamu akan menjadikan suatu sumber pendapatan utama kamu Dan disini sepertinya kamu sangat luar biasa sekali Terkait apapun pekerjaan kamu Disini kamu selalu menyelesaikan tanggung jawab kamu Dengan sangat baik sekali Kemudian yang ketiga Ketika ada sebuah perasaan yang kurang enak Yang terjadi di dalam diri kamu Memang ini masih menjadi sebuah kelemahan Ketika kamu tidak bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan Artinya apa? Hubungan asmara disini memang masih sedikit mempengaruhi Kondisi psikologis ataupun kondisi mentalitas kamu Jadi disini memang masalah asmara Yang terkadang justru malah menghambat kamu Agar mood kamu itu berantakan Jadi yang membuat mood kamu berantakan ini Adalah hubungan asmara kamu Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu antisipasi Di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu Khususnya untuk hari Senin Tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Cancer Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini ada kartu The Empress Dan kemudian disebelahnya ada kartu Ace of Swords Disini artinya apa? Disini usahakan kamu harus bisa memanajemen kesehatan kamu Artinya apa? Kamu harus menjaga kesehatan kamu Itu yang paling penting Karena apa? Ketika kamu bisa punya kesehatan yang prima Maka semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan Tetapi kalau kamu ini kesehatan yang masih dalam kondisi yang kacau Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan ingat Usahakan ketika mengawali hari Kamu harus bisa bangun lebih pagi Karena apa? Ketika kamu bangun lebih pagi Kamu akan punya kesempatan Untuk memulai terlebih dahulu dibandingkan orang lain Jadi selalu buat rencana ketika menghadapi hari ini Dan di hari Senin ini seharusnya Kamu itu punya rencana apa yang akan kamu selesaikan hari ini Sehingga kamu bisa tahu Hari Senin ini kamu akan melakukan apa Sehingga apa yang kamu lakukan di hari ini Bisa lebih terstruktur lagi Sekarang kita melihat ke beberapa hari yang lalu Di beberapa hari yang lalu Kamu itu kenapa sedikit kacau Karena kamu tidak punya perencanaan Kamu itu bingung apa yang akan kamu kerjakan Itu kamu bingung Seakan-akan rutinitas kamu ya gitu-gitu saja Maka dari itu seakan-akan tidak ada perubahan Yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi mulai hari Senin ini Usahakan Kamu harus punya perencanaan Apa yang harus kamu lakukan di dalam pekerjaan kamu Dan apa yang harus kamu lakukan di dalam kegiatan keuangan kamu Artinya pengeluaran dan pemasukan Itu harus kamu hitung betul-betul Jangan sampai kondisi keuangan kamu ini tidak balance Kemudian yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Memang di sini ada kartu S.O.S.W.O.R.D. Artinya kamu memang butuh sebuah kebebasan Butuh sebuah yang dimana sesuatu yang tidak mengekang kamu Termasuk di dalam urusan pekerjaan Ataupun di dalam kondisi finansial Artinya apa? Kamu ini sepertinya agak kurang suka Ketika diatur-atur oleh pasangan kamu Selagi apa yang kamu yakini itu benar Sepertinya kamu kurang begitu nyaman Ketika ada sebuah kekangan atau aturan Daripada pasangan kamu terhadap diri kamu Dan ini terkadang yang malah menciptakan Sebuah eskalasi permasalahan Yang cukup rumit di dalam kondisi hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Oke? Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Kemudian setelah Zodiac Leo Saya bacakan buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di sini ada kartu Eight of Swords Dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Lovers Artinya apa? Artinya di sini hubungan asmara bisa dikatakan Masih menjadi sesuatu yang mengikat kamu Kenapa bisa segera seperti itu? Sepertinya apa yang menghambat kamu Apa yang membebani kamu Itu salah satunya adalah hubungan asmara kamu dengan pasangan Sehingga apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada sebuah permasalahan Kamu akan susah berkonsentrasi di dalam pekerjaan kamu Kamu akan menurun kinerjanya di dalam pekerjaan kamu Dan di dalam kondisi keuangan Kamu akan mengalami sebuah kesulitan yang cukup serius Ketika hubungan asmara kamu ini bermasalah Jadi di sini ketika hubungan asmara kamu baik-baik saja Maka semuanya juga akan nampak baik-baik saja Akan tetapi Akan tetapi jika hubungan asmara kamu ini berantakan Maka semuanya juga akan berantakan juga Ini artinya sebanding lurus Dengan apa yang kamu yakini Jadi usahakan ketika di dalam sebuah hubungan asmara Yang paling penting apa? Jaga keharmonisasian Jaga romantisme Jaga komunikasi Jaga komitmen Jaga kesetiaan Dan jaga kepercayaan Karena apa? Hubungan asmara kamu itu mempengaruhi 90% Apa yang terjadi di dalam diri kamu Ketika hubungan asmara kamu ini baik-baik saja Maka kinerja kerja kamu juga bagus Konsentrasi kamu bagus Kemudian kamu tidak akan mengalami kesulitan Di dalam fokus dan sebagainya Tetapi di sini karena hubungan asmara kamu bermasalah Ini terkadang malah membuat kamu itu rentan melakukan kesalahan Rentan melakukan kecerobohan Merasa cepat capek Merasa stres dan sebagainya Jadi hal ini malah akan menjadikan Suatu beban tersendiri Yang terjadi di dalam Zodiac Virgo Khususnya di hari Senin Tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Jadi di sini yang paling penting adalah Jaga situasi yang kondusif terlebih dahulu Terutama di dalam kondisi hubungan asmara kamu Kalau kondisi di dalam hubungan asmara kamu ini bisa kondusif Maka semuanya juga nanti akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan Berada di dalam situasi yang kondusif juga Jadi yang paling penting di hari Senin ini adalah Menjaga kondusivitas daripada kondisi hubungan asmara kamu terlebih dahulu Kalau yang jomblo bagaimana Kalau yang jomblo yang membuat kamu mud adalah Ketika kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang lancar Dan ini harus betul-betul kamu perhatikan Khususnya di hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 ini Oke Semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di hari Senin 24 Agustus tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di sini ada kartu Two of Swords Dan kemudian di sini ada kartu The Fool Artinya apa? Hati-hati menjalani hari Senin ini Artinya apa? Mengawali minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini Usahakan kamu harus berhati-hati Artinya apa? Artinya memang di hari Senin ini Kamu akan merasa dalam kondisi yang capek dengan sendirinya Kamu merasa capek hati Artinya apa? Artinya memang banyak sekali masalah Yang sepertinya kamu ini seakan-akan memaksakan sesuatu itu Agar segera selesai Nah ketika kamu itu memaksakan sesuatu ini Agar segera selesai Maka nanti jadinya akan prematur Nah ketika prematur Maka apa yang terjadi? Masalah ini akan Kemungkinan besar Akan muncul di waktu yang lainnya Maka dari itu usahakan Hari ini kamu hati-hati Hari ini kamu pelan-pelan Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Walaupun memang di hari Senin ini Kamu terjebak di dalam situasi Yang cukup membuat kamu itu bingung Yang cukup membuat kamu itu bimbang Tetapi usahakan kamu harus punya Pikiran yang jernih Jangan sampai pikiran yang negatif Pikiran yang kotor Itu malah mempenuhi diri kamu Di hari Senin tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Dan terkadang memang Kesalahan kamu The full atau kecerobohan kamu Di hari Senin tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Kamu itu sebenarnya melakukan sesuatu Yang sebenarnya kamu itu Gak serak untuk melakukan Nah ini terkadang yang memang masih Menjadi sebuah permasalahan utama Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Termasuk dalam urusan pekerjaan Kamu itu melakukan pekerjaan Yang kamu itu gak sebenarnya Gak merasa nyaman Dengan pekerjaan kamu Sehingga hal ini malah menjadikan Suatu tekanan tersendiri Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Khususnya di hari Senin tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Kemudian yang kedua Kondisi keuangan memang Prosesnya berada di dalam kondisi Yang sedang membangun ulang Rebuit lagi Build up lagi Artinya apa? Artinya disini usahakan Jangan terlalu boros dulu Untuk masalah keuangan Artinya memang harus Sebuah perbaikan itu Harus benar-benar sampai Tuntas terlebih dahulu Jangan baru proses perbaikan Kamu sudah boros Nah ini nanti malah akan Menghambat langkah kamu Di dalam memperbaiki Kondisi keuangan kamu Dan kemudian yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Memang masih sama Seperti hari kemarin Pasangan kamu ini Hanya sebagai pelengkap saja Ibarat kata kopi Pasangan kamu itu Hanya ampasnya saja Jadi sepertinya memang Pasangan kamu ini Gak berkontribusi banyak Terhadap kehidupan kamu Khususnya di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Tetapi Apapun yang terjadi Kamu harus tetap janji Kamu harus tetap semangat Untuk menyelesaikan Dan yang menjadi tanggung jawab Terhadap diri kamu sendiri Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Libra Di hari Senin 24 Agustus Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Disini ada kartu Three of Wands Dan kemudian disini Ada kartu Two of Wands Yang disini artinya apa Yang disini artinya Di hari ini Hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Kondisi keuangan kamu lancar Dan kamu harus bisa Lebih menabung lagi Dibandingkan bulan yang lalu Nah kenapa Karena disini memang Ketika masukin bulan September Tahun 2020 Hati-hati Kondisi keuangan Agak sedikit bergejolak Maka dari itu Mumpung bulan Agustus Tahun 2020 Ini belum berakhir Maka kamu harus bisa Menabung kondisi keuangan kamu Artinya apa Artinya kamu harus bisa Menghemat kondisi pengeluaran kamu Jangan sampai Mengeluarkan uang terlalu besar Kemudian yang kedua Yang kedua disini Kamu harus bisa Berusaha ekstra keras lagi Terhadap pekerjaan kamu Terhadap usaha kamu Karena apa Kalau kamu berusaha ekstra keras Maka nanti akan mendekatkan diri Terhadap impian dan harapan kamu Dan ketika Di minggu terakhir Bulan Agustus Tahun 2020 ini Usahakan kamu harus Tetap tenang Walaupun terkadang Ada beberapa masalah Yang melingkupi kamu Di minggu terakhir Bulan Agustus Tahun 2020 ini Dan masalah itu Sepertinya Memang ada di dalam Lingkungan sosial kamu Artinya antara kamu Dengan teman kamu Antara kamu dengan Lingkungan sosial kamu Itu sepertinya Sedikit ada masalah Jadi hal ini Harus segera diantisipasi Jangan sampai Masalah di dalam Lingkungan sosial kamu ini Malah mempengaruhi Situasi yang lainnya Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan Asmara Scorpio dengan pasangan Di hari ini Sepertinya memang Komunikasi cukup bagus Tidak ada masalah Yang cukup serius Antara diri kamu Dengan pasangan kamu Jadi bisa dikatakan Di hari ini Hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Kondisi hubungan Asmara kamu dengan pasangan Berada di dalam Kondisi yang masih Baik-baik saja Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiak Scorpio Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Kemudian terakhir Buat kamu yang punya Zodiak Sagittarius Disini ada kartu Four of Swords Dan kemudian Disini ada kartu King of Cups Disini memang Kamu berakit-rakit Kehulu Berenang-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Artinya apa? Artinya disini Kamu menyadari bahwa Lebih baik kamu merasakan Sakit sekarang Daripada merasakan Sakitnya nanti Artinya apa? Disini memang Kamu sedang berusaha Ekstra keras Berusaha mati-matian Untuk apa? Untuk mewujudkan Kehidupan kamu Yang lebih baik lagi Dan disini memang Kamu sedang berusaha Membangun sebuah fondasi Yang memang saat ini Bisa dikatakan Ketika kamu dalam Kondisi bersakit-sakit dahulu Ya memang ini prosesnya Yang saat ini Sedang kamu pilih Artinya apa? Kamu sedang berusaha Keras untuk membangun Sebuah kehidupan Yang lebih baik lagi Ya walaupun disini Bisa dikatakan Kamu merasakan sakit Tetapi disini Kamu punya prinsip Lebih baik sakit sekarang Daripada nanti Sakit di akhir Tujuan kehidupan kamu Dan disini memang Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Ada beberapa hal Yang sepertinya Membuat kamu sakit hati Entah di dalam Urusan pekerjaan Di dalam kondisi keuangan Dan bahkan Di dalam kondisi Hubungan asmara kamu Dengan pasangan Sepertinya di hari Senin ini Ada sedikit hal Yang sepertinya Membuat kamu merasa Sakit hati Dengan beberapa kondisi Dan keadaan Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Tetapi secara keseluruhan Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 ini Rasa sakit hati ini Masih bisa Kamu antisipasi Sehingga tidak terlalu Mempengaruhi kondisi kamu Secara keseluruhan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Selesai sudah Kedua belah Zodiac Saya bacakan Dan ini adalah Ramalan Zodiac Di hari Senin Tanggal 24 Agustus Tahun 2020 Resonat tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing kamu Dan buat teman-teman Yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Saya akan menjawab Komentar daripada Teman-teman semua Dan yang mau lebih private lagi Bisa hubungi Facebook Fanspec Zodiac Atau DM di Instagram At Ramalan At Ramalan Underskot Zodiac Oke sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wujayanti Lebudening Pangastuti Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton